Sahabat terpelajar, video kali ini merupakan video aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik, mengapa kurikulum perlu berubah. Video ini dibuat oleh Isanudin dari SMA Negeri 1 Marga 3, Lampung Timur. Mari kita awali dengan melihat sejarah pendidikan di Indonesia. Pada era kebangkitan nasional, bangsa kita sangat terbelakang pendidikannya. Masyarakat sangat sulit mendapatkan pendidikan, kalaupun ada, itu hanya untuk kalangan tertentu. Bangsa kita mayoritas tidak bisa membaca, dan menulis, serta berhitung. Sekolah yang ada pun juga terbatas. Sekolah tersebut didirikan oleh pemerintah Belanda dan masyarakat, misalnya, sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, melalui organisasi Muhammadiyah. Sekolah Taman Siswa, yang didirikan oleh Kihajar Doantara. Ksatrian Institut yang didirikan oleh Ernest Do Usdekar, atau Danudirja Setia Budi. Sekolah Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika. Dan pesantren Tebu Ireng, yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Ashari, yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah masa kemerdekaan, jumlah sekolah semakin banyak, baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun kelompok masyarakat, atau yayasan hingga saat ini. Dari masa sebelum kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, tentu suasana dan kondisi yang dihadapi sangat berbeda. Maka pola mendidik yang digunakan di sekolah juga berbeda. Demikian juga jika kita lihat secara khusus, pendidikan di zaman kemerdekaan secara bertahap, dan pasti menghadapi suasana, dan kondisi yang berbeda dari masa ke masa. Karena suasana, dan kondisi yang dihadapi berbeda, dari masa ke masa, maka cara mendidik pun juga harus disesuaikan, dengan suasana dan kondisi yang dihadapi. Itulah sebenarnya kurikulum. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan pendidikan nasional. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya, secara terus-menerus berubah, dan berdampak pada kebutuhan, dan tuntutan masyarakat. Jika kurikulum tidak berubah, maka orang yang menggunakan kurikulum tersebut, dapat ketinggalan zaman, dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan, dan persyaratan masa kini. Perubahan dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan, sehingga, seringkali memunculkan masalah baru, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan isu-isu kekinian, dan masa mendatang. Kurikulum yang diperbarui, dapat mencakup konten mata pelajaran yang mempersiapkan siswa, untuk memahami dan menghadapi masalah-masalah tersebut, serta mendorong pemikiran kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, jika kurikulum pendidikan haruslah mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga kurikulum haruslah berubah secara dinamis, sesuai dengan zamannya kurikulum tersebut. Jadi, perubahan kurikulum adalah, suatu keniscayaan seperti keniscayaannya perubahan dalam masyarakat. Sahabat terpelajar, demikianlah video kita kali ini. Silahkan berikan komentar, atau tanggapan terkait video ini. Atas komentar, dan tanggapannya di ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!